Salah satu koordinator Baksos, Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang Suprakti Fauzi SPD Lu baca tuh yang dibilang, tidak pernah keluarkan SK tahun 2020 atas nama Suprakti Fauzi Nih ada Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ada 3 rasa Nih ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran jago detabek bisa Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyobatnya Ya dia tuh kayak crunchy-crunchy gitu depannya tuh Lalu tau, kerenyes di depannya, terus di dalamnya empuk Hmm, ya Allah Udah ya gak usah lama-lama, kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA nya Nanti gue akan cantumin, ada juga IG nya, langsung pesen, langsung pesen Murah, tapi ini, cuma nanti dia tanya itu 35 ribu kalau gak salah Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue, Bapak Aldo, YouTuber C yang tetap santu, tetap al-sehat Dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Zidrimusarim Zadina Muhammadu wal-aluhu wassalamu ala Zidrimusarim Rabi Israelisandri wa Yasirli Amri Walulubdata melisani Afgauh-gauhli Bija Nabi wa Ali Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini di hari kemarin Panjang Umar berjauhan, Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak berlambut apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa Penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin ya Rabbal Amin Oke guys, masih ingat Ibu penjual da'wat itu Ya itu kan ada fotonya Memnya beredar bahwasannya dia pernah jadi Anggota PSI ya Anggota PSI lah Partai, eh PSI itu Dan ternyata Husin ini adalah postingannya Ini yang hoax apa, Sen? Nah yuk Husin, tweet begini nih HTI dan FPI meski sudah dibubarkan Tapi pendukungnya masih eksis Jika anda bawa-bawa HTI dan FPI siap-siap diserang Baik dengan fitnah dan hoax Ini buktinya Bukti apa, Sen? Bukti apa HTI sama FPI ini? Si penjual da'wat itu disebut Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang Faktanya PSI ID tidak pernah keluarkan SK tahun 2020 Atas nama Supratu Yikauzi Ingat kata-katanya ya Sin, lu hoax gak, Sin? Ini jalan-jalan dia yang hoax nih Jalan-jalan PSI nih hoax nih Penjual da'wat itu udah hoax Husin hoax Tau dari mana, Pe? Nih Dijak digital itu ada, sayang Eh, bentar Di tengah situasi pandemi COVID-19 PSI tetap peduli kepada rakyat Itu ada fotonya, itu mirip gak ya? Tapi kita baca aja beritanya Ini dari malangpagi.com 25 April 2020 Dengar ini, Sin? Ya, biar lu Ya, Sin, Sin Ya Yang hoax siapa? Ya, itulah sirkannya Husin ini Husin Denny Seregar Ade Armando PSI Guntur Omli Nuduh orang hoax Fitnah hati IFPI Wah Gak semua orang bodoh, Sin Jangan dipaksa orang bodoh Iya lah Apa ya Ngajak pinter itu bagus Tapi jangan ngajak bodoh Gitu ya Udah lah Kalau mau Kalau mau bodoh Bodoh sendiri aja Gue tetep nyaranin elu Coba pinter, Sin Jangan bodoh Gak baik Bodoh itu Bodoh itu jahil Jahil itu Goblok Goblok itu Aib Kita baca dulu nih Kabupaten Malang Malangpagi.com Ya ini 25 April 2020 ya Partai Solidaritas Indonesia PSI Kabupaten Malang Kembali melakukan Bakti Sosial Di saat situasi Wabah pandemi Covid-19 Sedang terjadi Di negeri ini Kegiatan sebelumnya Yang diadakan Partai Solidaritas Indonesia PSI Yaitu di Kecamatan Kepanjen Kali ini Dilaksanakan Di kecamatan Pakisaji Sesuai dengan Alamatnya yang kemarin Ya Penjual dalwat itu Kan ada yang bilang Di Pakisaji Nah Bentuk bakti sosial ini Berupa Pembagian sembako Kepada warga Yang terdampak Dan pembagian masker Kepada Pedagang Di sekitar Pasar Pakisaji Penerima bantuan Sembako tersebut Di antaranya Mbah Watini Gang Manggis RT14 Rw.03 Pakisaji Dan Mbah Kamiati Jalan Pelamboyan RT12 RW03 Pakisaji Keduanya Adalah warga Yang sudah lanjut usia Dan tinggal di Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Keduanya merasa Sangat berterima kasih Atas bantuan sembako tersebut Selain untuk warga Yang lanjut usia Bahan sos Juga diberikan Kepada penyandang Disabilitas Dan Down Syndrome Yang ada di Kecamatan Pakisaji Kemarin kita Udah bongkar Ini ya Ibu Dawet ini Dawet Hooks Ya Dawet Hooks Itu Dia memang daerahnya Pakisaji Ini Oh Sin Sin ngopi gitu Sin Pagi ngopi gitu Ya Ngopi Biar cerdas Gitu gitu Sin Eh SH SH itu kan Sarjana Hukum Bukan Sarjana Hoaxin Eh Salah satu Koordinator Baksos Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang Suprakti Fauzi SPD D Lu 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 Baca tuh Yang dibilang Tidak pernah Keluarkan SK Tahun 2020 Atas nama Suprapi Fauzi Ini ada Ini beritanya ada Jadi yang Hoax Lu Apa Orang-orang itu Aremania Lihat nih Rakyat Indonesia Lihat nih Partai Partai Solidaritas Indonesia Lu lihat nih Kelakuan Bisa hanya memframing IFP TWP Padahal Lu sendiri Kayaknya ngehoax Lu bilang gak ada tuh Atas nama Suprapi Fauzi Nih Jangan sampai Dibongkar datanya Semua Sin Ya Lu Sin Malu-malu Win Sampai ada yang bilang Habib sama Habib Aduh Biar Habib Kalau salah ya Salah lah Gak ada urusan Apalagi Habib Nudu-nudu Gak ada Akhlak Habib Nudu-nudu Begitu Hoax Mana hoax Gak hoaxin Lu yang ngehoax ya Ya Jangan Jangan kebiasaan SH itu sarjana hukum Bukan sarjana hoax Salah satu koordinator Baksos Wakil Ketua DPD PSD Kabupaten Malang Suprapi Fauzi SPD Mengatakan Bakti sosial tersebut Selain untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Juga sebagai wujud Bahwa PSI Bersama rakyat adalah nyata Tidak hanya hadir di saat Pesta Demokrasi berlangsung Iya bu Sama di saat kerusuhan Ibu yang gak ada di sana Terus bilang Dawet Dawet dia Iya bu Mengatakan bahwasannya Korban itu adalah Pemabuk gitu ya bu Penggunaan narkoba gitu ya bu Ah Partai apa Hoax Yang ini Sekarang berikutnya masih ada beberapa kecamatan lagi di Kabupaten Malang Mereka adalah Warga yang secara ekonomi kurang beruntung Dan memang pantas dinilai membutuhkan ururan tangan Kata Prapti Siapa anak kerapnya pada Sabtu 25 April 2020 Prapti itu Suprapti Fauzi No Wakil Wakil Hoax Suprapti Fauzi bukan pengurus DPD PSI Malang Oh gak wajah pengurus Lu yang wajah sih No beritanya ada Tapi orang kayak Sin Sin Jujur-jujur Gue nanya Sin Udah gak punya malu apa Sin Udah seringkali dibongkar begini Masa gak punya malu gitu Sin Iya gak aku minta maaf ya Salah gitu Masa gak malu sih Sin Dipermalukan terus loh kau ini Ucapan terima kasih juga disampaikan oleh para abang beca dan pedagang Saat dibagikan masker gratis kepada mereka dari lawan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Malang Nah Udah Udah nyata ini Sin Fakta Bahwasannya PSI ID Ya PSI Itu ada angkotanya yang namanya Suprapti Fauzi Ada Ada Wakil Jelas tertulis Jadi bukan Hoaxin Lu yang mungkin suka fitnah-fitnah HTI Fitnah-fitnah FPI Fitnah-fitnah Armanya lu belain Penjual dawat Hoax lu belain Adi Armando lu belain Sin Sin serius-serius Masa gak malu sih Sin Hah Gak malu Gara-gara apa lu begini nih gara-gara apa kau ini Gara-gara apa Apa sebabnya kau begini nih Sebegitunya gitu Ada apa sama kau Kebenaran sampai kau Kebenaran kayaknya kau tuh Ya Allah ya Rab Apa sih Sin Lu bilang Ya Nyata-nyata Suprapti Fauzi itu Memang Wakil Jelas beritanya Jelas beritanya Sangat jelas beritanya Allahu Akbar Bikin malu Sin Kelakuan lu Masih gak malu juga Ya begini Kalau hukum gak ditegakkan Nuduh orang penyebar Hoax Tapi dia sendiri begini Emang ada yang nindak Ini serius Aremania yang bisa gerak Circle-nya si Husin ini Adi Armando Husin Kalau gak ada yang laporan Dengan tekanan Masa gak bisa kayaknya Oh Ya Allah Sumpah Udah gitu pake sihab Belakang nginjir Nanti bilang politik identitas Lain bawa-bawa identitas sihab Siapa juga Kan ini Ya Allah Jadi guys kesimpulannya Husin bilang Ya ini si Husin itu bilang Bahwasannya Supratu Fauzi bukan pengurus DPDPS Malang Pengurus Ada beritanya Pengurus Buat warga Malang Semua rakyat Indonesia Kalian perhatikan Orang ini Circle mereka perhatikan Mereka suka framing-framing Begitu dah HTI FPI HTI FPI Itu aja Padahal Mereka sejatinya Yang gak mau disebut Penelitian Baruks Mereka Lihat nih Nih Lu lihat Supratu Fauzi Bukan pengurus DPDPS Malang Berita disini Itu mengatakan Supratu Fauzi Adalah pengurus DPDPS Malang Hah Lu Sin Bikin malu Tobat Kenapa Sin Punya malu Guys Semuanya gue minta maaf ya Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya Wabila Taufik Walidaya Warba Walinaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sin Tobat dah Tobat Ngapain Ya Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta para Aktor intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam pembantaian Sadis dan brutal Tersebut Secara Mumpun Tidak langsung Allahumma Damirhum Tatmira Waktul Hum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Ya Kaui Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Rab Allah